Pernah saya sampaikan bahwa seorang laki-laki itu kalau pengen disebut baik itu standarnya adalah dari istrinya. Dari istrinya. Jadi kalau ada lamaran kerja, nggak usah kita lampirkan SKCK. Syarat keterangan catatan kepolisian. Mungkin kita anggap SKCK sebagai contoh yang valid, boleh. Tapi menurut saya laporan yang diterima dari polisi nggak sempurna. Polisi menerbitkan syarat keterangan kelakuan baik dengan SKCK, itu disebabkan mungkin berdasarkan laporan bahwa orang ini, lelaki ini nggak pernah mungkin ikut tindakan kriminal. Tapi polisi kadang nggak tahu, dia pelit sama istrinya, polisi nggak tahu. Lelaki ini disebut sebagai mendapatkan syarat keterangan kelakuan baik, karena dikenal mungkin nggak pernah ikut tindakan aksi terrorism atau aksi tindakan misalnya supersif. Tapi lelaki nggak tahu, dia mungkin kasar atau cuek sama istrinya, lelaki polisi nggak tahu. Makanya kalau HRD perusahaan itu ingin mendapatkan laporan yang valid tentang calon karyawannya ini, baik atau nggak, jangan SKCK. Yang benar SKCI, syarat keterangan catatan istri. Jadi kalau saya HRD, saya akan bilang gini, mana surat keterangan kelakuan baik ini Pak SKCK, depol segmenting, oh nggak usah. Udah nikah belum? Udah. Yaudah, istrinya nulis. Nama Maimunah, maaf misalnya, umur 26 tahun. Pekerjaan di rumah tangga. Dan ini bersaksi, satu, suami saya nggak pernah pelit sama saya. Dua, di awal bulan selalu transfer ke rekening saya. Tiga, selalu mau membantu urusan pengasuhan anak. Empat, kalau marah nggak pernah ngacem-ngacem poligami. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Tanda tangan, sah itu orang baik. Jadi saya kalau ngeliat orang istrinya mengatakan, oh dia baik banget. Suami saya itu orangnya sabar. Itu berarti laki-laki baik. Karena kalau kita mau tahu bagaimana Nabi itu lihat, jadi romantisme Nabi itu nanti kita dapatkan dari hadis yang disampaikan oleh istri-istrinya. Tanya sama istri-istrinya, pasti istrinya akan menjawab, perlakuan Nabi itu luar biasa. Maka di antara yang mau kita belajar ini bagaimana cara memperlakukan perempuan. Tentu harus dibedakan. Memperlakukan perempuan secara umum alias di luar istrinya dan perlakuan istri. Tentu berbeda. Karena tadi, jangan sampai modus karena memperlakukan perempuan secara umum romantis, dia lakukan kepada sembarang perempuan. Sampai istri temannya pun melakukan gitu. Sampai akhirnya malah merusak hubungan seorang istri dari suaminya. Ini juga didedajarkan oleh Islam. Kan ada laki-laki yang tepe atau berpesona. Bahkan kepada wanita yang sudah bersuami dan dia lakukan itu tanpa sadar, kalaupun sadar, dia masuk golongan disebut takhbib. Takhbib itu apa? Siapa yang mencongkel atau merebut serang wanita dari suaminya, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan dalam kitab Al-Gaba'ir, Imam Azhabi menggolongkan. Dosa besar itu termasuk takhbib. Takhbib itu yang kita kenal sebagai pebinor. Perebut bini orang. Kalau perempuan kan setannya namanya falak. Nama lengkapnya falakor. Pelakor. Kalau perebut anak orang penakor. Anak-anak kita ini banyak diincir. Nah kalau kita lihat, ada laki-laki yang dia memanfaatkan romantisme itu untuk merebut atau bahkan menjebak yang namanya wanita-wanita yang lain. Yang modusnya adalah tadi. Nah ini justru kalau ini terjadi, ini bukan romantis, ini jahat. Dia menempatkannya dengan caranya salah. Itu berpesona, dia kirim wisik sebarang perempuan. Makan nyapa-nyapa, hati-hati mbak-mbak yang belum nikah. Kadang-kadang sekarang, ya itu tadi. Sekarang banyak modus playboy visabilillah. Pakai syapaan-syapaan. Assalamualaikum uhti. Bangunlah di tengah malam. Semoga Allah tinggikan derajat uhti. Kita makasih akhi. Ih so shit banget nih. Maaf kalau yang kayak gini, jangan romantis. Karena Nabi gak melakukan ini kepada wanita yang bukan yang tidak halal untuknya. Dia hanya lakukan pada istrinya. Merayu, ya pagi-pagi, Assalamualaikum bida dari surga. Bida dari dunia memang tak bersayap, tapi dia pasti berhijab. Semoga itu kamu. Kelpak-kelpak-kelpak-kelpak. Ini jangan curiga. Oh Ustaz tahu, jangan-jangan Ustaz lakunya. Kasusnya banyak. Saya ingin katakan banyak ahwat-ahwat yang lajang belum nikah. Kadang terperdaya dengan laki-laki yang menunjukkan romantisme, tapi justru statusnya haram. Jadi jangan terpesona sama laki-laki pakai modus apapun, pakai ayat-ayat dan sebagainya. Dia sejatinya melakukan hal yang haram. Yang boleh dilakukan oleh siapapun, hanya kepada siapa? Sama istrinya. Kau sama istrinya, maka romantisme dengan ucapan tadi, bernilai pahala. Maka ini perlu digarisbawahi. Romantisme nabi bukan di sembarang tempat. Bukan setiap perempuan yang kita temuin di semua. Hei cantik, Masya Allah, Uhtifillah. Enggak begitu. Kalau dia lakukan itu kepada selain istrinya, justru nilainya adalah kata-kata yang batil. Jadi kita pun juga tahu diri. Para ahwat yang lajang khususnya, atau bahkan sudah menjadi istri orang, juga tahu diri. Kalau ada laki-laki lakon, ini enggak baik. Dia main ngomong-ngomong sayang saja, masanya. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Ini bahaya nih. Lelaki kayak gini, dia bukan laki romantis, justru lelaki yang zolim. Kenapa? Karena dia menempatkan sesuatu tidak sesuai tempatnya. Bukan istrinya, tapi sudah diberikan sesuatu yang akan membuat wanita jadi GR. Dan Rasulullah itu enggak begitu. Rasulullah enggak begitu. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV